Baik pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Pak Dalam kesempatan ini, kembali kita berbincang Bincang mengenai bibit-bibit unggul yang sedang hangat Dibicarakan oleh rekan-rekan tutannya Baik di lapangan maupun di media sosial Baik dalam kesempatan ini, kita melansir di Balai Medan.bitjenbonpertanian.go.id Bawasannya disini dijelaskan Potensi Kebun Sumber Benih Pusat Penelitian Kelakau Sawit Atau PPKS Kebun Marihat dalam mendukung Tersediaan Benih Kelakau Sawit Baik pemirsa, sebagaimana Yang kita ketahui, ketersediaan bahan tanam Unggul Kelakau Sawit ini menjadi salah satu faktor Pendukung berhasilan pengembangan industri Kelakau Sawit di Indonesia Bahan tanaman unggul berupa Kecambah, bibit klon, serta bibit komersial Kelakau Sawit siap tanam telah melalui Seleksi dan pengujuan dari Program penelitian tanaman Dalam waktu puluhan tahun secara berkesinambungan Meskipun hanya Menyita 7% dari biaya produksi Namun penggunaan bahan tanam Kelakau Sawit Unggul memberikan kontribusi yang Sangat signifikan terhadap peningkatan produktivitas Bahan tanam Kelakau Sawit Unggul ini merupakan modal utama Untuk mendapatkan produktivitas tinggi Dengan bahan tanam unggul Maka produksi TBS dan minyak dijamin jauh lebih tinggi Dibandingkan penggunaan bibit dari benih asalan Mutu benih sangat nyata Mempengaruhi hasil dan kualitas standar Oleh sebab itu, penggunaan benih unggul Merupakan syarat utama dalam Pengembangan budidaya Kelakau Sawit Untuk mengetahui potensi kebun sawit sumber benih Kelakau Sawit Maka dilakukan kegiatan pengawasan Pengawasan kebun sumber benih Kelakau Sawit Bertujuan untuk menilai kelayakan Kebun induk dan pohon induk dura Dan vesivera Dari aspek kondisi kebun Kondisi tanaman Kemurnian genetik Kesehatan tanaman Jumlah populasi Kemudian melakukan Teksasi produksi benih Untuk mengetahui potensi benih Kelakau Sawit Kemudian menilai kelayakan sumber benih Dari aspek unit processing benih Sesuai dengan permentan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang organisasi dan tata kerja UPT Lingkup Lektorat Jenderal Perkebunan Salah satu tugas paling besar Perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan BPPPT Medan Adalah pengawasan mutu benih Dalam pelaksanakan tugas tersebut Maka BPPTP Medan Menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah Pengujian kelayakan benih Pengujian kelayakan benih dilakukan terhadap kebun sumber benih Dengan melakukan kegiatan pengawasan kebun sumber benih Di wilayah Binaan Pengawasan sumber benih Kelakau Sawit Minimal dilakukan satu kali dalam selauh Pengawasan kebun sumber benih Kelakau Sawit Meliputi pemeriksaan dokumen Pemeriksaan teknis atau lapangan Pemeriksaan dokumen meliputi dokumen surat keputusan Pengetapan Kebun induk dan pohon induk durah Dan pesi vera Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun Peta pertanaman Data stop benih Data realisasi penyaluran Data pemusnahan benih Akhir Dan laporan hasil evaluasi awal Atau sebelumnya Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun Kondisi tanaman Kemurnian genetik Kesehatan tanaman Jumlah pohon induk sesuai dengan penetapan jumlah pohon Induk yang produktif Taksasi produksi benih rata-rata per pohon per tahun Taksasi produksi benih seluruhnya per tahun Dan kondisi teknis Pemeriksaan benih, pemeriksaan unit persiapan benih dan unit pekencabahan Pusat penelitian kelapa sawit PPKS Merupakan salah satu sumber benih kelapa sawit yang berkontribusi Dalam penyediaan benih kelapa sawit nasional PPKS telah memproduksi bahan tanaman kelapa sawit unggul Yang berstandar indonesional sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001.2.2008 Sehingga mutunya lebih terjamin Bahan tanaman unggul berupa kecamba bibit klon kultur jaringan dan bibit siap tanam Pre-Nursery Kebun sumber benih Berada pada empat lokasi Yaitu di Kebun Marihat Di Kabupaten Simanungun Provinsi Sumatera Utara Kebun Panjur di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Kebun-kebun dulu-dulu di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kebun Rindu di Kabupaten Kayan Hulu Provinsi Kalimantan Barat Jadi dalam pelaksanaan fungsi pengujian kelayakan benih BPPPT Medang telah melakukan pengawasan terhadap sumber benih kelapa Penelitian kelapa sawit PPKS Salah satunya kebun rindu dan kebun marihat Jadi baik pemisah rekan-rekan banyak juga sudah menggunakan ini Ini adalah salah satu tujuan diperlukan benih-benih unggul ini Menurut informasi yang kami dapatkan bahwasannya dengan bibit-bibit yang unggul ini Sehingga hasil panin yang melimpah dan tidak harus membuka lahan baru Semoga ini tercapai pemisah Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang sudah memiliki bibit PPKS Selamat diolah dengan baik Baik dari kami, salam petani sehat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!